Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama DaboyTV Kali ini Daboy lagi bersama musisi Bisa dikatakan vokalis Juga bisa dikatakan gitaris Artinya dia semua alat musik bisa Dimainkan Jadi disini temannya kita membahas Musik Indie Mungkin sebagian orang juga gak ngerti Musik Indie itu apa Dan sebagian orang juga bilang Musik Indie itu berkaitan dengan senja Kopi sekarang kita akan Bertanya-tanya langsung ke Mas Jovi nya yang menurut saya ini Udah bisa lah menjelaskan apa itu Musik Indie mungkin bisa perkenalkan diri dulu mas Oh iya Nama saya Jovi Korniawan ya Dulu saya kuliah di UNP jurusan musik Sendera Tasik Sendera Tasik ya Ya Pekerjaan sehari-hari saya sekarang Ya ke studio Main di cafe Bikin lagu Gulik-gulik lagu Ya gitu doang sih Mantap 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 untuk dibahas ya mas Jovi nya Karena kreatif sepertinya Jadi kita akan Beritanya tentang Apa itu musik Indie Dan Oh iya mas Jovi sendiri aliran musiknya apa ya Saya Kalau saya sih sebenarnya Kalau aliran musik ya Saya banyak sih gitu Misalnya seperti lagu-lagu lama Kayak contohnya aja ya Misalnya musik seperti The Beatles Saya suka gitu Kayak-kayak Queen Jadi Rock'n'roll gitu lah Rock'n'roll blues gitu Jazz juga suka Saya banyak sih Yang saya suka gitu Tapi Lebih Mungkin Naminanya kayak Apa ya Ke jazz mungkin Jazz bisa dibilang juga Blues gitu Kayak-kayak gitu Terus Yang jadi pertanyaan Dari saya sendiri Mungkin Sebagian orang Mikir bahwasannya tuh Musik Indie itu Musik Dimana yang Bergerak Semacam apa namanya Itu Hanya perorangan gitu Sebenarnya musik Indie itu Hanya sendiri Atau Bisa nge-band gak Dalam artian Dia berempat Punya yang megang bass Megang guitar Basis Terus drum Itu bisa dikatakan Indie juga gak Tapi yang Yang saya pahami Bahwasannya musik Indie itu Cuman Akustikan aja gitu Terus dia Nyanyi Gitu Itu aja yang saya tahu Kecuali Kalau yang Anak band Jelas kan Ada Dramernya ini Ini menurut Mas Jupi sendiri Musik Indie itu Gimana ya Gimana ya Kalau menurut saya sih Musik Indie itu Kan yang selama ini Orang-orang Yang banyak ngomong Yang persepsi Musik Indie itu Anak senja Atau gitu Sunset Kan Kan gitu sih Kalau anak-anak Yang zaman sekarang Zaman know ya Kan persepsinya itu Musik Indie Musik senja Tapi yang saya tahu sih Kalau menurut saya Si musik Indie itu Menurut saya Si musik Indie itu Yang saya tahu ya Musik Indie itu Yang musik Yang diproduksi Secara Independen Independen Yang misalnya Merekam sendiri Mencari sponsor sendiri Menerbitkan lagunya sendiri Gitu Beda sama Sama apa Sama musik Yang diproduksi Oleh produsernya sendiri Gitu Dia ada Dibikinin lagu Dibikinin musik Dicariin sponsor Buat apa Buat lagunya Terkenal gitu Tapi yang saya tahu Kalau Indie itu Dia bergerak sendiri Dia bikin lagu sendiri Cari sponsor sendiri Menerbitkan lagu sendiri Gitu Ya jadi Menurut saya sih Musik Indie itu Yang seperti saya bilang tadi Yang Yang dia Merekam lagu sendiri Gitu kan Yang dia Mencari sponsor sendiri Gitu Tapi juga Ada persepsi Kalau Indie Indie itu juga Jendry Jendry Misalnya Jendry yang diciptakan sendiri Misalnya Kayak Dicampur Dicampurin Menjadi country Menjadi rock Itu juga termasuk Indie Pop juga termasuk Indie Reggae juga Termasuk Indie Jadi selama ini Orang kan berpersepsi Kalau musik Indie itu Seperti Enak senja Enak apa itu Salah Menurut saya sih Saya pribadi juga Bahwasannya Bilang musik Indie itu Yang musik senja Saya pribadi juga Bilang seperti itu Tapi gak tahu juga ya Teman-teman yang lain Juga mikirnya seperti itu Tapi Karena kita lagi Sama Mas Jopi Kita bertanya lah Tentang masalah musik Karena sekolahnya musik juga Jadi kita Tepat lah Untuk bertanya Jadi Untuk Jendry itu Ada beberapa Jendry ya Untuk musik Indie itu sendiri Kalau Jendry musik Indie Sih banyak Kan Kalau musik Indie itu Jendrynya diciptakan Diciptakan oleh Yang bikin Musik itu sendiri Misalnya Disampurin Jadi rock Menjadi Dangdut juga bisa 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 juga Bisa juga Reggae disampurin jazz Juga bisa gitu Jadi itu termasuk Indie Soalnya Dia itu membuat Jendry sendiri Gitu sih Yang saya tahu begitu Kalau untuk Mas Jopi sendiri Sudah ada bikin Musik Atau bikin Apa namanya Bikin lagu Tentang Ya Yang maksudnya Jendrynya tadi jazz Atau reggae Sudah ada ciptain lagu gak Kalau lagu sih Udah ada sih Cuman belum direkam aja Udah ada Udah ada sih Beberapa bikin lagu Cuman Buat di Di orbitkan Belum sih Karena belum Ya Gitu lah Untuk Apa namanya Domi silinya dimana ya Domi silinya Mas Jopi sendiri Atau staynya dimana Kan tadi Ngomong bahwasannya Mas Jopi ini Kerjanya Bikin lagu Kadang di rumah Gitu ya Terus nyanyi-nyanyi Di cafe itu Biasanya dimana Biasanya sih Dulu Saya di Padang Stay di Padang sih Biasanya main di cafe Di Padang Kadang main wedding Juga di Padang Bikin lagu juga Di Padang Tapi karena Pandemi ya Ini saya pulang Pulang ke kampung Kemeralabuh gitu Selok Selatan gitu Disini saya juga Main juga gitu Gitu sama teman-teman Gitu sih Mungkin Untuk pertanyaan Masalah ini Mungkin udah dijelaskan Panjang lebar oleh Mas Jopinya sendiri Jadi Saya pribadi juga Udah mengetahui Bahwasannya Musik indie itu Bukan musik senja Tapi musik yang Diciptakan oleh Dia sendiri Mencari sponsor sendiri Terus Pokoknya segalanya Dikerjain sendiri Ah itu dia Tanpa ada label Seperti itu ya Yang saya tau Juga ada band Yang punya label Ini Semua macam gitu ya Tapi kalo indinya Dia independen Intinya orang indie Itu orang kreatif gitu ya Salud untuk indie Jadi Cukup sekian dulu Untuk masalah Indie Musik indie Jadi bagi teman-teman Yang belum mengetahui Apa itu indie Yang sebenarnya Ini Menurut sudut pandang Dari mas Jofi sendiri Dan Menurut saya Betul Karena Saya juga udah cari referensi Dan Lebih meyakinkan Ke mas Yopi Karena sekolahnya Itu juga Jadi kita jadi tau Apa itu musik indie Jadi bagi teman-teman Yang Selama ini Mengatakan musik indie Itu musik senja Salah sudut pandang lagi Ini ya mas Jofi ya Karena ini udah ada Aturannya ya Aturan musiknya Udah ada Mungkin cukup sekian dulu Untuk Pembahasan musik Apa itu musik indie Terakhir video Kita butuh Semacam harapan Apa harapan Mas Jofi sendiri Tentang Masalah musik Indonesia Kedepannya nantinya Maupun musik Atau Maupun musisinya sendiri Harapannya apa Ya Untuk harapan musik Indonesia ya Sekarang kan udah banyak Genre gitu Genre indie gitu kan Diciptain Banyak oleh Pemusik itu sendiri Dan kedepannya Semakin kreatif lah Semakin kreatif Dan Menapresiasi Karya orang lain gitu sih Kalau misalnya Kita berkarya Diapresiasi gitu Jangan dijudge gitu sih Kebanyakan yang saya temuin Di luar sana Ya kayak gitu Dia karyanya dijudge Jeleng ini Segala macam Setidaknya Setidaknya dia tuh Berkarya gitu Harus diapresiasi gitu Itu sih Semakin kreatif gitu Itu aja sih Terima kasih Waktunya Wawancaranya Untuk Mas Yopi Tapi saya ambil kesimpulan Bahwasannya Kritik Atau Saran Terus tetap semangat Apapun Yang dikatakan orang Dengan passion kita sendiri Kita tetap jalani saja Karena yang ngerasain kita Karena yang Jalani kita Yang dapat sakit Senangnya nanti kita juga Mungkin itu saja Untuk video kali ini Berbicang-bicang Tentang masalah ini Terima kasih Untuk kawan-kawan Yang telah menonton Tapi jangan lupa Di subscribe Di like Dan komen di bawah Apa yang ingin Kita bahas lagi Atau ada pertanyaan Masalah musik ini Nanti kita bantu jawab Oleh Mas Yopi sendiri Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh